Pemerintah Kota Tarakan Pemerintah Kota Tarakan berencana menambah 100 ruang isolasi di RSUKT pada bulan Agustus ini. Dengan adanya tambahan ruang isolasi untuk pasien COVID-19 yang bergejala ringan hingga berat, maka Pemkot juga akan merekrut tenaga kesehatan tambahan. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan, Tambahan ruang isolasi tentu harus dibarengi dengan tambahan tenaga kesehatan. Namun jika dilihat dari tenaga kesehatan yang ada di RSUKT saat ini, sebenarnya sudah mencukupi. Hanya saja peningkatan pasien COVID-19 akhirnya membuat pihaknya juga membutuhkan nakes yang cukup banyak. Nakes ini nantinya akan dikontrak selama 3 bulan. Ada pun jumlah perawat dan bidan yang akan direkrut RSUKT mencapai 50 orang. Namun belum termaksud dokter yang diambil dari puskesmas serta ahli gizi dan farmasi. Namun jumlah ini akan disesuaikan dengan perkembangan kasus COVID-19. Untuk diketahui, tambahan ruang isolasi ini akan dimulai pada Jumat nanti. Dalam hal ini, pihaknya perlu menyiapkan tempat tidur, alat medis, dan sebagainya. Penambahan ruang isolasi ini akan menggunakan dana BLU-RSUKT. Sebab RSUKT memiliki dana yang dikelola sendiri, anggaran tersebutlah yang digunakan untuk menambah ruang isolasi. Sebenarnya kalau kondisinya tidak meningkat begini, kan cukup saja tenaga yang ada sekarang. Cuma karena yang meningkatnya perlu penambahan lainnya cukup banyak. Nah nanti kalau selesai, kan kalau itu membasis juga tenaga. Nanti kalau sudah pasien COVID-nya berkurang, terus gajah banyak, kan nanti malah. Kan itu merekrut saja perawat bidannya sudah 50 orang. Bahkan banyak itu, yang bersama dengan mudah-mudahan sekarang. Jadi itu kan tentu kalau nanti sudah COVID-nya turun, ya tentu sosial perjadian kita ya 3 bulan mereka. Yadidah Pak Kondo melaporkan.